Gini ya Gini apa gini sih Apa gini Sama aja Ininya di depan atau di belakang Aku lupa Ribet ribet Aduh jatuh Sabar ya Aku mau memakai ini Di depan kalian Aku lupa asli dah Gimana sih Talinya coba Talinya gak tau kemana Talinya ilang Mohon bersabar ini ujian Aku mau pake hairpin dulu Biar tidak cepat Pake tali rafia Gak pake kebaya sekalian Kebaya nya udah dicuci Gak terlalu ke belakang Emang harusnya dimana sih Kayak gini Emang harusnya ke depan banget Selamat misu Wuhu Cakep gak sih aku Ada yang mau nanya gak Calon sarjana Aku udah sarjana guys Bukan calon lagi Itu dikasih apa Mesti dibalikin Enggak lah dikasih Gimana sih Egi Halo semua Aduh rambutku ngembang Aku malu woy Kenapa Yuka malunya Aku mau bilang makasih ya Buat kalian yang kemarin nonton Siapa disini yang kemarin nonton Wisuda aku Siapa Jawab Kemarin kan ada live streamingnya kan Siapa yang nungguin dari jam 9 pagi Kayak Chinhub Fanny Aku ngechat Chinhub sama Fanny Mereka setia banget guys Mereka nungguin aku Dari Ih banyak banget yang nonton Makasih ya Siapa nih Aku nonton Makasih ya Egi Ih dapet Oshibaru Dari Luntar Siapa lagi nih Makasih Salva udah nonton Luther Ipul Indah Heru Dimas gak nonton Parah banget Lupa nama Aku nonton dari jam 9 Takut kelewat Ih sosial banget sih Kailin I love Kailin Ada rapat Iya deh Iya emang lama banget guys Aku juga sampai sana tuh Kayak ngantri gitu loh Lama Aku nobar sama Egi dan Yuka Makasih ya Rio Sekitar jam 11 Tau-taunya 11.45 Ya aku gak tau guys Itu Soalnya Berubah-berubah gitu Jatolnya Pas foto Badannya lentur Maaf ya Badanku memang lentur Sudah Biasa Untuk puasa Jiketi ya Jadi kayak Gitu Cap 3 Cap 3 jari Cap 3 jari Udah Dari Shroth Cap 3 jari Hah Cap 3 jari Buat apa Kok aku gak ada Cap 3 jari 3 jarian sih Posenya Gakak banget Maaf ya Kocak Sumpah aku nungguin Sambil ngantuk Makasih ya Kang paket lelah Udah menunggu aku Idol banget Fotonya Iya Jadwal berubah mulu Kayak Osha-Oshi Ih parah banget sih Kopet Iya guys Jadi tuh Sampai sana itu Aku sekitar jam 10 10.30 kan Udah 10.30 Abis itu Eh Aku punya Pengalaman menarik guys Pas aku mau wisuda Ih Rektornya ikut Event to shoot Gakaget Nanti aku ajakin Rektornya nonton teater Tadinya aku mau Postnya gini loh guys Pas aku Foto Pas wisuda kemarin Tapi aku takut Karena itu akan menjadi Momen Terakhir Wisuda Gitu kan Dalam sumber hidup Kalo misalnya aku gak S2 Ataupun aku gak Itu lagi Jadi kayak Yaudah lah formal aja Aku mau gini Lucu banget kan Kalo misalnya Livestreaming Terus kayak gini Agak munduran Gap Oke Rektornya Pose to shoot Posenya kayak To shoot Orto ikut juga gak Kemarin Mama papa Cuma sampai depan doang Gak sampai Gak sampai Masuk gitu Gak boleh soalnya Cuma mahasiswanya doang Oh iya Aku mau cerita Aku mau cerita Oh pengalaman Lu narik Kelarin Jadi kan aku sampai Aku tuh bangunnya Jam 6 Mandi Siap-siap Pakai baju Sampai jam 7 Jam 7 Aku berangkat Sampai Buat make up Ada gitu kan Di suatu tempat Make up Dan hair do Itu sampai jam 8 Eh gak Jam 10 Eh gak Jam 9 Ya 9 lewat lah ya Setengah 10 Terus aku sampai Sampai tempat Wisudanya tuh Sekitar jam Jam 10 Rajin banget gak sih Wisudanya jam 11 Tapi kayak Nyampai jam 10 Ya emang aturannya Harus gitu sih Harus sampai Lebih awal Terus abis itu Abis itu Tadi aku sampai mana Ceritanya Aku lupa Oh Oh abis itu Pas aku udah nyampe jam 10 Kalian tau Aku lupa bawa apa Aku lupa membawa Barcode Untuk masuk Aku lupa bawa Barcode Buat Masuk gitu Jadi kalau misalnya Gak ada barcode Aku gak bisa scan Terus aku gak bisa masuk Buat wisuda Udah aku lupa Lupa banget guys Terus aku kayak Mah Aduh mah Lupa Kan aku diantar mama kan Terus Terus itu aku kayak Pokoknya kalau misalnya Gak ada barcode itu Itu beri-beri barang Wajib gitu Buat masuk Jadi itu tuh Buat mengenali identitas Aku siapa Terus aku lulusan mana Terus aku jurusan apa Terus Aku Maksudnya kayak Identitas itu ada di barcode itu Buat masuk ke Ke itunya Wisudanya Aku lupa guys Aku lupa banget Lupa total Ini bener-bener Kayak aku udah siapin kan Aku udah bilang Apa ya besok yang harus dibawa Terus Yang dibawa itu kan banyak Kayak Misalnya ini Topi wisuda Tabung wisuda Terus Toga Terus Hasil swap Hasil swap antigen Terus habis itu Bawa apa lagi ya Bawa masker Bawa face shield Itu aku udah afal Tapi justru yang paling penting Yang biar aku masuk ke Tempat wisudanya Aku lupa Membawanya itu ya Jadi tepuk tangan Untuk Gabriella Aku lupa bawa itu Terus akhirnya Akhirnya pulang lagi guys Jam 10.00 aku pulang lagi Aku on the way ke rumah Aku on the way ke rumah Sekitar rumah aku Ya jauh sih 12-13 kilo Dari tempat wisuda Itu mama Mama bener-bener sih The real superwoman Superman Superwoman Buat aku Terus akhirnya aku balik lagi Jam 10 Balik tuh ya Balik tau gak guys 10 kilometer Ditempuh oleh mama Selama kurang lebih 15-20 menit Aku seneng banget ya Punya mama Hebat Seperti mama aku Yang bisa menyetir 15 menit Sejauh 10 kilometer Terus abis itu Udah aku Nyampe Aku ambil Barcode-nya Biar masuk Udah aku ambil Barcode-nya Biar bisa masuk Tadinya aku bingung gitu kan Tadinya papa mau Papa mau nyusul Nah papa mau nyusul Tapi Papa maunya tuh Nyusulnya pas aku udah Selesai Wisuda Jadi Papa Jadi pas aku selesai Wisuda Papa maksudnya Baru mau on the way gitu loh Terus kan kayak Kayaknya papa belum Mandi Jadi tadinya kan mau Dianterin sama papa tuh Barcode-nya Tapi papa belum mandi Jadi kita langsung Langsung Aku sama mama langsung duluan Buat ngambil Nah udah gitu Udah nyampe sana Itu sekitar 10.20 Terus kita balik lagi Ke tempat wisudanya 10.20 Berarti kita nyampainya Jam berapa tau gak guys Jam 10.40 Jam 10.40 Jam 10.40 tuh Berarti 20 menit lagi Menuju Jurusan psikologi kan Jurusan aku dipanggil Terus ternyata Aku udah kayak Aduh Aku udah kayak Berserah gitu deh Apapun Kehendak Tuhan Semoga ya Itu yang terjadi Itu yang terbaik Gitu kan Terus udah gitu Nyampe 10.40 Udah masuk Terus ngantri kan Di drop off gitu Jadi sistem Sistem wisudanya itu Kita cuma di drop off gitu Di tempat wisudanya Orang tua gak boleh masuk Sama sekali Iya Hah kok bisa cepet Kata Ipul Memang mamaku itu Superwoman Mama bisa menyetir Berapa ratus kilometer per jam Ya kemarin Kayak itu cepet banget sih Aku akuin Kayak aku gak pernah melihat Mama nyetir Se Sekenceng itu Terus abis itu udah Sampai kesana Tadi sekitar jam berapa 10.40 ya Oh ya 10.40 Ternyata masih Masih sempet ya Keburu Udah keburu Akhirnya aku masuk Yey Akhirnya aku sudah membawa Barcode tersebut Untuk dapat masuk Ke wisuda Tapi emang Kalau misalnya wisuda offline Spesial pandemi ini tuh Beda Beda banget sih Kayak Ribet gitu Harus ada Bukan ribet sih jatohnya Banyak yang harus dipersiapin Bahkan harusnya tuh Aku tuh baru ingetnya Harus bawa barcode tuh Pas aku lagi liat Chat temen aku kan Ini 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 yang dibawa Terus abis itu Akhirnya aku tau tuh Oh ternyata aku ketinggalan barcode gitu Terus abis itu aku masuk Jadi sistemnya kayak drive-thru gitu kan Jadi pas lagi Lagi ngantri-ngantri Kayak wisudawan-wisudawannya Ini apa namanya Keluar-keluar gitu Dari mobil satu-satu Terus aku keluar Terus abis itu Kita diarahin ke Kedalam Tempat wisudanya Sama Pengawas-pengawasnya Terus Selama wisuda offline Spesial pandemi Ini juga Ada Apa ya Banyak banget deh Yang ngejaga gitu Kayak dari Dari Apa sih Depkes ya Ada polisinya juga guys Ada polisi Terus ada kayak Orang-orang dari Kesehatan gitu deh Yang harus Biar sesuai sama protokol kesehatannya Biar orang tuh Nggak Nggak berkerumun Pokoknya banyak banget deh Ininya Rulesnya Satu kampus Sama Cici Shani Iya Shani jurusan komunikasi Aku jurusan psikologi Satgas Iya Satgas Satgas Bener Terus abis itu Satgas Covid Yaudah Akhirnya aku masuk Terus harus 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 Aku tuh sebelum wisuda Aku harus Mencek Mencek aku itu Pakai yang aku bilang Soap antigen Aku Negatif atau positif Dan hasilnya Negatif Jadi ya Jadinya aku boleh Ikut wisuda Kalau misalnya Hamin 1 Aku nggak Hasil aku positif Aku pasti nggak ikut wisuda Jadi puji Tuhan Aku negatif ya Terus Habis itu Sampai mana Boleh tolong Ingetin aku Ingetin aku Tadi sampai mana Ceritanya Ini pada nggak tau ya Oh iya Sampai swap Udah Sampai swap itu kan Sampai swap itu Terus abis itu Dicek tuh Kita kasih suratnya Udah kasih suratnya Terus kita langsung masuk Masuk-masuk Terus baru scan barcode Aku lupa Barcode dulu Atau swap dulu Kayaknya barcode dulu deh Kayak scan barcode Terus abis itu langsung Kasih Swapnya Udah dikasih Swap antigennya Terus kita Lurus lagi Lurus 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 Ketemu Pokoknya banyak Post-post gitu deh Kayak kita harus Harus pakai masker Harus pakai face shield Harus bawa hand sanitizer Pokoknya bener-bener sangat-sangat Dan super-super ketat Oh iya Pengalaman aku Antigen Aku kan pernah antigen Terus pernah PCR juga Aku tuh Tipe-tipe yang ini ya Pas lagi Dimasukin ke hidung gitu Gimana ya Ruti Kayak Mau nangis Tapi gak keluar air mata Tapi bener-bener sakit Bahkan aku tuh kayak sampe Meremelek gitu Sakit banget gitu kan Karena dimasukin ke sini Swap antigen Terus abis itu Udah sih Oh iya kita juga Duduknya tuh harus kayak gini Harus kayak Apa ya Harus relax Gak boleh sampe Tegang Gitu-gitu Iya ngilu banget Kalian pernah gak disini Yang swap antigen Ada yang pernah gak Kayak keluar Ingus Tapi bukan ingus Kayak mau Kayak Berenang aja gitu Kalau berenang Kalian pernah kan yang Kayak kemasukan air gitu Nah kayak gitu Tapi kan kalau misalnya Kemasukan air kan Kayak cuma beberapa saat Kalau ini tuh kayak lama gitu Sampai berset Gitu Kayak lama Gaby pernah kayak Enggak Enggak pernah Aku sampe nangis Kalau aku gak sampe nangis sih Udah tiga kali swap Belum pernah sama sekali Oke Pernah tapi B aja Sakit tau guys Oke Terus Habis itu Aku sampe mana Ceritanya boleh tolong Diingetin lagi Aku sampe mana Guys Ceritanya boleh tolong Diingetin lagi gak Si diem Swap Enggak si diem Karena dia diem Terus dia gak swap Sampai bosen swap Udah pernah positif Yah Nuh GWS Ya Allah Tadi sampe mana Gimana sih Astaga Sampai swap ya Oh iya sampe swap Terus abis sampe swap Terus kita masuk lagi ke Masuk kan aku bilang Kan ada beberapa post gitu kan Kayak buat ngecek-ngecek Kita pake apa aja Masker Terus gitu-gitu Pake face shield Dan lain-lain Terus abis itu Ada post lagi Satu postnya itu Untuk scan Eh scan barco tuh udah ya Di awal Jadi tuh Kalo pas scan dua barco tuh Jadi kayak ada Ada muka aku gitu loh guys Pas aku scan Terus langsung ada muncul Muka aku yang backgroundnya warna merah Aku tau kalian udah ada yang Punyakan foto aku Yang itu Aku gak tau kalian dapet dari mana Kalian hebet sih Kalian dapet foto aku yang Background merah itu Nah pas aku lagi Barcode Barcode itu Yang muncul itu Apa namanya Foto aku Dan identitas aku Terus abis Swap antigen Dan scan barcode Dan Tadi tuh Tadi aku udah jelasin Tiga post ya Yang pertama itu Face shield Masker Cek Cek face shield Masker Dan hand sanitizer Yang kedua Barcode Scan barcode Yang ketiga Swap antigen Terus yang keempat itu Kita menemui Satu post lagi Yang Mengharuskan Kita Tidak Membawa Barang apapun Eh Dari luar Maksudnya gimana ya Jadi tuh kita disediain Ada plastik gitu Nah plastik Terus abis itu Barang-barang semua Yang Diluar atribut ini Diluar dari ini Baju Dan juga sepatu Dan lain-lain Kayak misalnya HP Ataupun tas Dan lain-lain gitu Kita harus masukin Ke plastik putih Jadi Dimasukin ke plastik putih Aku gak tau ya kenapa Mungkin gak boleh Foto-foto kali ya Di dalam ya Jadi aku tuh Selama di dalam Lagi mau nunggu Dipanggil Itu Bener-bener gak main HP Gak bisa main HP Samsung Air minum Gak boleh juga Bener-bener gak boleh Sama sekali Mau tas ke Mau HP Mau apapun Senjata api Apalagi ya Engkong Terus Habis itu Gak boleh dibawa Sama sekali gitu ya Terus abis itu Udah dimasukin ke plastik Terus dinomorin Dinomorin Aku nomor berapa ya 364 Dinomorin Kalian tau gak sih Yang Yang kertas gitu Yang bisa ditempel Yang ada nomornya Terus ditempelin disitu Bawa bom boleh Kenapa sih kalian Kenapa sih kalian Terus udah dinomorin Dimasukin ke dalam plastik itu Terus Apa lagi ya Oh nomornya itu Ditempel juga Di baju kita Supaya Barang yang kita punya Gak ketuker sama Barang orang lain Bawa temen hidup Lucu banget Rahmat Pas dapet nomor Dapet gold prize Apa sih Cerita Kamu tempel Di bawah ya Nomornya Iya Di bawah Biar gak keliatan Bawa pasangan Orang tua aja Gak boleh Enggak pasangan Emang punya Gap avanya kembaran Emang iya Mana Kembarin dong Semuanya Mana Avatarnya Samain Ih lampu disco Terima kasih Lampu disco Dari siapa Tunggu ya Eh aku dari tadi Belum bilang Makasih gifnya ya Makasih ya Krishna Makasih ya G Aku dikasih dari rumah Banyak sekali Harian yang 510 10 10 10 Makasih ya Cibobz hati Nya Makasih Burjo Burkacang hijau Aku Siapa lagi Yang memberi aku Makasih Ami Makasih Elin Kak Elin Maaf ya Aku kurang aja Ngomong Elin Terus Siapa lagi Makasih Buat Siapa lagi Harikin Harikin Thank you Apalagi Kak Elin banyak Yang memberinya Makasih Udah gak sih Cantih Cantih Makasih Cantih Darumanya Udah kali ya Rame bener sih Suka deh QQ Makasih QQ Hatinya QQ 12 Aldi Hai Tumen banget Sudah bangun Biasanya Kalong Nuhah juga Thank you ya Nuhah Tantan Udah ya Oh iya Kacip Kacip Makasih Love Kacip Gimana Apa kabar Sekarang Kacip Bangdo Juga Thank you Yusnita Thank you Udah Selesai Kak Bedlife Tiap hari Biar Demi Gaby Dapet Avatar Lah Emang Aku Belum Dapet Avatar Aku Yang Makasih Gimana Rasanya Jadi Sarjana Kak Jadi Sarjana Jadi Menurut Aku Apa ya Kayak Ada Yang Lepas Kayak Ada Yang Bangun Bangun Kayak Wah Udah Nggak Kuliah Lagi Udah Nggak Sekolah Lagi Udah Nggak Harus Mengerjakan Tugas Mikirin Tugas Sampai Malem Ada Sesuatu Yang Lepas Tapi Ada Satu Rasa Dimana Ngerasanya Kayak Tanggungjawab Baru Kayak Selama Ini Kan Udah Kuliah Udah Empat Tahun Nggak Sebenernya Dari Sekolah Dari SD TK Play Group SMA Kuliah Udah Lebih Dari 20-20 Tahun Nggak TK Itu Berapa Yaudah TK Nggak usah Dihitung Ya Yaudah Nggak usah TK TK 12 Tahun 12 12 Tambah SMP Berapa 3 Tahun Berarti 15 Tahun 15 Tahun Terus Ditambah 3 Tahun SMA Berarti 18 Tahun Terus 18 Tahun Ditambah Lagi Kuliah 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 Aku salah ya SD 12 Tahun Nggak naik Klas Tiap Tiap Naik Klas Nggak naik Klas Maaf Ya Aku Salah Ya Udah Ulang Dia Ulang Elah Maaf Ya Lupa Jadi SD Berapa SD 6 Tahun 6 Tahun TK Playgroup Itung Setahun Setahun Nggak Sih Dua tahun TK Kelupa Lupa Sudah SD Apa Obe Parah Banget Jadi S3 Yang Udah Nung Stop 6 Tahun Kak Iya TK Dua Tahun Oke Ini Pentolan SD 2 2 TK 2 TK TK B Oh iya Bener Betah Amat Ya Udah Maaf Udah Lupain Lupain Kayak Nggak ada Aje Gitu Happy 1000 Viewers Terus Oh iya Terus Terus Tadi Sampai Mana 2 tahun TK Aku Nggak TK Ya Nggak TK 12 tahun 12 tahun kan Coba Coba dipikir Bener kan 12 tahun Pas kalian lulus 6 SD Ih Iya 12 tahun Bukan 12 tahun SD nya Ayo dong Jadi 2 tahun TK SD 6 tahun 8 tahun SMP 3 tahun Jadi 11 tahun 11 tahun Tambah 3 tahun lagi SMA 14 tahun 14 tahun SMA Tambah kuliah 18 tahun 18 tahun guys Aku belajar mulu Ya Aku tidak menyangka Aku 18 tahun 18 tahun kayak Pulang pergi Ih makasih Pulang riskonya Siapa nih Makasih ya Kevin Gotama Terus 18 tahun Belajar tuh ya Kayak Pagi-pagi Bangun Udah bangun Ke sekolah Belajar Ngerjain tugas Ngerjain PR Ngerjain LKS Ngerjain LKS Kalian masih inget nggak LKS Yang kayak lembarannya tipis gitu Terus abis itu UAS UTS Aduh pusing banget gak sih UAS UTS Udah gitu Belum Kalo misalnya pulang dari sekolah Langsung JKT Langsung latihan Langsung teater Kayak menjalani Itu tuh sebenernya Emang perjuangan sih Makanya Ketika kita udah bisa lulus Lulus kuliah Lulus SMA Lulus SMP Terutama lulus kuliah kemarin sih Maksudnya bukan lulus kuliah Maksudnya kayak resmi sarjananya itu Kayak officially pasti Kayak kerasa Gak terharu Kayak bangga banget Sama diri sendiri Ternyata Apa ya Menjalani Menjalani Selama sekolah 18 tahun Ada hasilnya juga Kayak IPK aku Masih bagus juga IPK terakhir aku Keren gak sih 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 Puji Tuhan ya Selama ini Membuahkan hasil Yang kayak Kalau misalnya aku Kumlot Kayaknya aku gak masuk Kumlot deh Yang kumlot di Kampus aku tuh Kayak IPnya 3,9 Bahkan 4,00 Ada guys Kayak saingan aku Seberat itu Gak aku Eh aku kumlot gak sih Aku gak tau deh Tapi aku gak dapet Gak dapet kayak yang Wisudawan terbaik Gitu gak sih Tapi maksud aku ya Pencaparan terbesar aja sih Menurut aku Kayak IPK di atas 3,5 aja Pasti membuatku Apa ya Seneng gitu Soalnya aku kan Itu nyogok dosen Yang penting lulus Gak boleh Gak boleh gitu Pejuang nasi padang Tidak boleh Seperti itu Udah bayar kuliah Mahal-mahal Terus udah gitu Ngeluangin waktu Di kuliah Dari pagi Sampai sore Berapa jam Untuk belajar Capek-capek Masa Lulus Gak jadi apa-apa Maksudnya lulusan Biasa aja Kayak gak mau Kayak aku harus Entah itu Aku harus Berprestasi Di luar Ataupun di Akademi Itu menurut aku Harus Karena aku gak mau Jadi lulusan Yang biasa aja Karena sekarang tuh Makin banyak Sarjana Ya gak sih Kayak sekarang tuh Makin banyak sarjana Makin banyak Yang udah lulus Kuliah Lulus Gini jadi GM Theater Gini Gitu dong Iya Pokoknya kan Sekarang lagi Lagi banyak Sarjana tuh Kayak aku Mikirnya Saingan aku Juga banyak Kalau misalnya Aku jadi Lulusan yang Biasa-biasa aja Pasti aku Takutnya kayak Gimana ya Ya Gak mau aja gitu Disama Maksudnya bukan Gak mau disama Maksudnya kayak Harus punya Standar yang tinggi Supaya bisa Bisa beda dari Yang lain Jadi Banyak Banyak apa ya Banyak tawaran Kerja juga gak sih Kalau misalnya IPK bagus Aku kuliah Untuk uang jajan Iya deh Adet Siapalah saya ini Sudah Jarang meminta Uang jajan Ke orang tua Emang Jud IPKnya harus 3,7 Saran untuk Mabad Saran untuk Para Mabad Ataupun Orang-orang Yang masih Kuliah sekarang Gunakan Waktu Kalian Semijaksana Mungkin Gimana caranya Sebijak Sebijaknya Eh Gimana caranya Saran Saran Dari aku Kalian tuh harus Bisa Mengutamakan Aktifitas Dan kegiatan Kalian Kalian harus Bisa prioritasin Kalian mau prioritasin Sekarang Atau masa depan Gitu Ya mungkin Kayak aku aja gitu Kayak aku jarang main Sama temen Kadang-kadang juga Kalau misalnya ada Kumpul keluarga Aku gak bisa ikut Dan lain-lain Ya tapi aku Memang ada Menyesalnya sih Gak bisa kumpul-kumpul Tapi aku Memang ada Ada sisi baiknya juga Ya itu ya Pencapaian aku sekarang Dengan Lulus dengan IPK segitu Menurut aku Itu sesuatu Pencapaian juga Jadi Diusahakan Kalian harus ambis Sedini mungkin sih Jangan sampai Kalian telat ambis gitu Kayak baru Udah semester Enam Tujuh Lapan Disulit-sulitnya Justru kalian malah ambis Tapi di semester Awal-awal Kalian malah Kayak males-malesan Gitu Kayak kalian harus Konsisten Konsisten Dari awal Harus ambis Dari awal Kayak aku tuh Awal-awal tuh IPN-nya 3,9 Terus semester 2 3,8 Terus abis itu Semester 3 Turun sih 3,7 Tapi aku semester 5 Naik lagi Jadi 3,9 Pokoknya tuh Kalian jangan Ngikutin kata orang Kayak misalnya Oh semester 5 Emang susah Makanya Kalau misalnya Semester 5 Susah IPK turun Juga gak apa-apa Jangan kayak gitu Jangan ngikutin Kata orang Kalau misalnya Ngikutin kata orang Kalian gak bakal Ada abisnya tau Kalau misalnya Mereka nganggep Itunya Apa namanya Pelajarannya Atau mata kuliahnya Susah Ya mereka aja Kalau menurut aku sih Kalau misalnya Aku usaha ya Aku pasti bisa Widih Ambis banget Ambis banget Ini Gabi Bukan sih Aku ambis guys Kalau soal kuliah Rekrut aku Kagebi Aku ambis banget Ambis Ambis Terus abis itu Udah Tipe-tipe Tipe-tipe Gak pernah titip Absen Pernah gak ya Pernah guys Aku pernah titip Absen Tapi itu Karena aku telat Bukan karena aku Gak masuk Jadi kayak Kan harusnya Kan masuknya Jam berapa ya Jam 1 Tapi dosennya tuh Cepet banget Dia datangnya Kayak on time Kenapa sih Aku sebel Parah banget Dosen on time Dikatain Dikatain Ih farah banget sih Gak boleh gitu Terus abis itu kan Kayak Misalnya jam 1 Jam 1 Aku Ada kelas kan Terus dosennya udah nyampe tuh Jam 1 Terus abis itu temen aku udah dateng Jam 1 juga Temen aku emang Ambis juga nih Temen-temen geng-geng Ambis lah pokoknya Terus abis itu Yaudah Dia tuh Dosennya tuh Maunya kalo misalnya Dia dateng Langsung absen gitu kan Terus absennya keliling gitu Guys Tau gak sih kalian Yang bisa ditandatangin Temen aku Tandatangin Temen aku Tandatangin aku duluan Terus abis itu Aku datengnya Jam 1 Lewat 15 Lewat 10 Gitu Udah deh Sekian Tapi aku gak pernah Gak lulus matkul gara-gara absen Siapa disini yang pernah Gak lulus matkul gara-gara absen Siapa Gak boleh ya Gak boleh kayak gitu ah Aku tuh maksimal absen di kampus aku tuh Empat kali Jadi kayak Kalo misalnya Tiga kali Eh Tiga kali gak masuk Masih gak apa-apa Tapi kalo misalnya sampai keempatnya Kalian langsung Diblokir gitu Dari Kalian langsung Diblokir Diblokir gitu Dari Dari Apa Websitenya Jadi matkulnya langsung Dicoret Atau gak Langsung 0,00 Perang ngulang Karena Absen 7 kali Ih parah banget Gak boleh ya Itu siapa Mau aku omelin deh Kornisi regar Gak boleh kayak gitu ya Kamu gak boleh Gak boleh gak masuk gitu Ah Apaan sih Emang mau ngapain Mau kemana Abis lulus kan Kamu bisa kemana-mana Kalo misalnya seweekend Juga kamu bisa kemana-mana Kalo misalnya lagi Masuk kelas Ya kelas Gak boleh Gak boleh bolos gitu Aku semester 3 IP 2,0 Karena fokus organisasi Nah ini juga nih Kayak aku dulu tuh Dari Dari SMP SMA tuh Aku pengen banget OSIS gitu kan guys Kayak aku pengen banget Ngurusin acara Terus kayak Pergi Terus kayak Pokoknya Bener-bener Kayak jadi Sesi Apa sih namanya Seksi konsumsi Seksi acara Gitu-gitu kan Tapi gak bisa Aku sedih Aku sedih Aku sedih guys Aku gak bisa ikut OSIS Dari dulu Karena kalo misalnya pulang Dari sekolah Itu pasti langsung Jiketian Entah itu latihan Atau recording Atau kayak Teater Gitu kan Jadi gak bisa ikut OSIS Samsung Tapi Di kuliah Aku memantapkan diri Untuk Aku gak boleh kehilangan Momen aku Berorganisasi Dengan orang-orang Gitu Jadi aku Masuk ke Yang namanya Mahkamah Mahasiswa Kalian gak tau kan Aku pernah jadi Anggota organisasi Organisasinya itu Namanya Mahkamah Mahasiswa Jadi Mahkamah Mahasiswa Itu kan Kayak Kalo di Kampus itu Ada Tiga kan Ada yang Legislatif Yudikatif Dan eksekutif Kalo eksekutif itu Kayak Badan eksekutif Mahasiswa Eh bener kan Eksekutif itu Kalo Legislatif Ada namanya Di kampus aku Dewan Perwakilan Mahasiswa Terus yang Yudikatif itu Mahkamah Mahasiswa Jadi dia kayak Mengadili Gitu Mengadili Orang-orang Atau Mahasiswa yang Ngelanggar-ngelanggar Aturan Atau Organisasi Yang ngelanggar Aturan Sekampus Gitu Atau gak Yang melanggar Aturan berat Pasti langsung Di Mahkamah Mahasiswa Tapi kalo misalnya Yang masih Kayak Agar ringan Bisa di Proding-nya masing-masing Atau di Jurusan masing-masing Gitu Terus akhirnya Aku masuk Masuk MM Dan itu Kayaknya cuma Satu periode Adili aku Gaby Ya dah Mau diadili apa Gaby For Ketua DPE Gak gitu Dong Daripada aku Ikut Organisasi Mending aku ke Jakarta Yaudah Sini ya Adili aku Kagebi Udah pokoknya Kayak Mengadili gitu Mengadili Mahasiswa-mahasiswa Yang bandel Atau gak Organisasi-organisasi Yang bandel Yang kayak Suka korupsi Korupsi Gitu Gitu Biasanya Kemakam Mahasiswa Tadinya Aku diajakin lagi Guys Periode Kayak dua Periode gitu Tapi aku Kayaknya Itu Jika itu lagi Sibuk-sibuknya sih Jadi kayak Yaudah Satu periode aja Karena aku gak kuat Kayak bener-bener Apa ya Kegiatannya Sampai sore Bahkan aku tuh Ada rapat juga kan Biasanya Ke organisasi gitu Jadi misalnya Kita Ngampus itu Dari pagi Sampai sore Dari jam 8 Sampai jam 4 Hukum aku Dari jam 8 Sampai jam 4 Habis itu Rapat Rapat gitu Dua jam Satu jam Dua jam kan Biasanya Terus ikut rapat Kena omel Ngomelin orang Dan lain-lain Ih makasih lampu diskonya Siapa Dari siapa Kevin Gue utama lagi Thank you Kevin Terus abis itu Udah rapat-rapat Satu jam Dua jam Berarti itu Sampai jam berapa Jam 5 Jam 6 Terus abis itu Aku langsung on the way Theater Jadi kayak Bener-bener gak nafas sih Pas aku ikut organisasi Kayak rapat tuh Rapat-rapat organisasi tuh Sesi dimana Mencurahkan isi hati gitu loh Kayak Apa yang gak disuka Atau gak Kalau misalnya ada briefing Mau acara Atau mau Aku pernah jadi bendahara juga Pernah jadi sekretaris juga Lebih seru jadi seksi acara sih Kayak lebih Lebih ribet Tapi kayak kita tanggung jawab Buat Apa Ngejalanin acaranya Supaya bisa Berjalan dengan lancar Kayak ngatur tempatnya Ngatur lain-lain Kenapa gak Ngejalanin diri Jadi komdis Nggak Adili aku Karena olengkoshi lain Gimana sih Davi Masa harus diadilin dulu Baru setia Kalau kalian sendiri Pernah gak ikut Organisasi gitu guys Organisasi apa Kayak Di kampus Di sekolah gitu Pernah gak Pernah gak Males Ini lagi Ikut Hima Hima itu apa Bangdo Himpunan mahasiswa Oh Himpunan mahasiswa Himpunan mahasiswa itu Kayak apa guys Himpunan mahasiswa itu Kayak apa Coba jelasin ke aku Karena kalau misalnya aku Dijelasin tadi Kalau misalnya aku Kayak ada Legislatif Judikatif Denik sekutif Pernah Gap Aku kenal Jesse Ikut GMKI Gaby ikut Ormas Kayak BEM Tapi di Jurusan Oh Aku justru yang jurusan Itu jarang ikut Aku tuh pengennya langsung Baru menyebutin nama Kampus Organisasi di jurusan Oke Semangat ya Yang lagi Menjalani Urusan-urusan Kayak gitu Oh BEM Prodi Himaitu Ikut demo juga Siapa yang pernah Ikut demo Astaga Aku semua Rumur-urusan gak pernah guys Ikut demo Emang seru ya Aku takut ketimpu Kalau ikut demo Tapi aku kayak Kepok gitu sih Demo Kayak gimana ya Demo Kayak Menyuarakan pendapat Aku pernah Aku pernah Aku pernah ikut demo Seru banget sih Demo apa Aku pernah ikut demo Vsip soalnya Seru Aku ke demo Tapi nonton dari jauh Demo tuh bukannya Ini ya Kendaraan Roda 3 Tiga Tau gak kalian Demo masak Canda demo Intinya pigi Sama temen Kalau bisa Jangan Sendirian Iya sih Kalau demo Harus ada temennya Gak sih Si lucu Gep mandi dulu Udah 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 mandi nih Makanya telat Jangan dijawab All Komedi sampai mati Demo demo Lucu 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 Makasih ya Ini udah ketawa Joknya satu per sepuluh Maaf ya Makasih loh Udah rating Joks aku Kagebi Si puncak Komedi Member Makasih ya Itu kurang ke atas Gitu gak Harusnya Wisuda offline Enak gak Gep Wisuda offline Enak Yeay Kayak Ngerasain Situasinya sih Yang aku pengenin Kayak vibes Gimana Kalo misalnya Wisuda offline Bedanya sama online Ya vibesnya beda Kayak Kalo misalnya kita Kayak aku sidang aja Kan kemarin online Aku gak rasa sidang guys Aku gak rasanya Kayak bimbingan Tau gak sih Kayak bimbingan Skripsi biasa Makanya Makanya kalo misalnya Bedanya offline Sama online Tuh vibesnya sih Kayak kita Bisa ketemu langsung Sama temen-temen Terus kayak Ngucapin Terus kayak ketemu Rektornya langsung Three shot Sama rektor Sama Sama dekan Ketemu terakhir Bera-bera terakhir Ngucapin selamat Kongres ya Gitu Ketemu temen-temen Masing-masing Satu-satu Terus abis itu Kayak abis wisuda Gak tau lagi kan Ketemu sama temen-temen Kapan gitu Makanya Bedanya wisuda offline Sama online Gitu sih Kalo online kayak Gak berasa Lagi nunggu wisuda nih Agus Oke Selamat ya Guys Ntar dulu deh Aku bingung Aku mau Ambil Forb Jangan kemana-mana Guys Jangan kemana-mana Guys Kalian ngobrol dulu aja Sama tembok aku Sama si diem Tuh Ntar ya Mana ya guys Eh kok ilang sih guys Guys ada yang liat gak Powerbank aku dimana Powerbank aku aku taro mana ya guys Nah ini namanya si kribu Kalo ini si diem Kalo misalnya ini Gatau kalian namain aja sendiri Kalo ini kribu Karena dia kribu Sebentar ya Aku bingung Eh mana sih Guys Guys Sayangnya Ape aku hilang deh Ape aku satunya Nggak ada guys Kok nge-like Emang Hah gelap Emang nge-like Emang gelap Emang iya Emang nge-like Emang nge-like guys Maaf ya Emang nge-like ya Maaf y'all Bohongin Haha Ih parah banget Nge-like beneran Atau bohongan sih Kalian kenapa sih Suka nge-prank gitu Kagak bercanda itu Gap Ih bodo amat Ngobrol aja sama kupu-kupu Haha Bete banget Mana sih HPW Ah Ah Mana ya guys Aku taruh banget Aku taruh sini guys Hilang Yaudah Aku lelah Aku lelah Jirum apa sih Jirum Jirum apa Halo diem Aku kena tring Jirum apa Jirum apa Kain mau coklat gak Kalau angin aku dikasih ini sama Azizia Sadel Sosetnya dia Jadi guys aku mau review ya Ini namanya coklat Kalian bisa lihat Kayak lapisannya bagus gitu Terbuat dari emas Ini namanya coklat guys Ya 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 aku dapat lampu Like beneran Maaf ya Info Salah Salah pencet Salah pencet jadinya aku off-in Aku tau jirum apa Gb room kan Udah deh gak usah tipu-tipu Kalian tuh Joksnya 2 per 10 Cok gak parah Aku pegel guys Megangin gini Tapi kalau di tripod Aku males naruhnya Jadi aku harus ngapain Jirum Jirum Emang jirum apa Bukan Gb room Gb munduran Apaan sih jirum Apater buat siapa nih Jirum itu Kempen Biar kamu dapet Apater Maaf ya Mana Apatarnya Samaan Oh jirum Nama apatarnya Jirum Yaudah Cari Apatarnya sekarang Namanya jirum ya Guys Aduh maaf banget Kirain gb room Maaf banget loh Maaf banget Belum dapet Allah Belum ada Belum masih berusaha Kesel banget gue Cok cok Yaudah maaf Marah-marah mulu Magi buka coklat nih Capek gak sih Belum Gb Semangatin makannya Oh Belum Belum Kirain udah ada Kagak mudeng ya Jangan minta maaf mulu Iya Makan guys Ada yang mau nanya lagi gak? Oh bentar lagi mau Mau berangkat pelatihan Dia mau nanya gak? Jahat-jahat-jahatan sama Gabby kapan? Sama baby Udah kok Reshooting Nanti Di postnya tunggu JOT Kalian mention ad official JKT sekarang Kapan jahat-jahatan Gabby baby di upload gitu Ya kalian ingetin om JOT aja Biar cepet di edit Itu jahat-jahatan ter-tragis sih menurut aku Baby udah rahasiain Gabby bak-bakan Emang baby rahasiain Nah dia itu ngapain rahasiain? Dia mau rahasiain tapi gak ngomong ke aku Salah siapa dia Kenapa pilih kebaya pink? Tadinya aku bingung kan Warna apa? Tapi pas aku nanya ke Twitter Pada ngomongnya Warna pastel Warna pastel Terus kamelody juga ngomong pastel Warna pastel Terus warna pastel tuh tadinya tuh ada ungu sama pink Aku tau aku suka warna ungu Tapi kali ini aku pengen Yang kayak lebih Girly gitu loh Kalian aku pilih warna pink Cantik banget kebaya pink Makasih Kak Ewin Bagus nih kamu Makasih ya Gi Mau latihan nih Ntar lagi ya showroomnya Abis ini Abis ini Jirum all Jirum tuh Apa sih? Roomnya Gebesius Jirum apa? Tadi udah mudeng Sekarang nanya lagi Room Gebesius Biar dapet avatar Iya deh Oh room Room para itu Gebes Luf ya Gebesius Makasih ya Udah ya copotin ini ya Ini jolok Amen gigi Lepas Lepas Yay lulus Ya lepek Jangan lepek doang Ya ampun Ya aku lepek sih Ayolah Latihan jam berapa Bentar lagi aku jalan Gak boleh tau jam berapa Gak boleh tau jam berapa Ini lepek Lepasnya banget Gagak topi Jangan lupa ya Mampir ke Jirum Ini rambutku udah so Pajang Rambutku udah panjang gak ya Tuh Mainnya Kalo aku nanya ke kalian Tim rambut pendek atau panjang Pasti kalian bosen Aku pernah nanya di showroom Terus kayak pada jawabnya Pendek Jirum apa Gep Roomnya Ini kan Gepisius Pinter kan aku Gepisius 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 Ayo kita screenshot dulu Oh iya screenshot lupa Semoga gak kepencet Cepetan di screenshot Cepetan di screenshot Emang ada yang mau screenshot aku? Saber, jangan jirum dulu Jirum-jirum aja, tunggu dong Tidak ada tiga Tidak ada tiga Bepek lagi nih nanti abis buka Cepetan, screenshot ya Tidak ada tiga Kok bisa sih? Eh salah Jangan SS guys, parah banget sih orang-orang Sayang gak sih sama Gabby Tidak ada tiga Tidak ada tiga Tidak ada tiga Cantik ya Klisna Ayo dong SS lagi ya Ayo dong yang cakep itti 1 دha 3 Di SS Kak Rizka call aku guys Terus aku matiin Aku pas showroom nih Parah banget Kak Rizka mau gangguin aku guys Makanya dia telpon-telpon nih Parah banget Kakak macem apa guys Kampris Collab yuk Iya orang mau dahan Matian Udah ya guys Mudah Udah belum sih di screenshot Udah udah kaget Udah ya guys Done dulu guys Udah Love you Pada ngomong gini dong Kongres KGB Astagfirullah Emang siapa yang SSI Udah aku mau nangis aja Jawat banget Kongres ya Makasih ya Ternyata masih ada orang baik disini Kongres KGB Makasih semuanya Kongres KGB Makasih semua Kongres Makasih Makasih Udef Tegar Jiak Kongres Sayang aku Makasih Ilmawan Adnan Adnan Oma Nur Dan lain-lain Oh iya aku lupa Membaca GIF Ayo kita baca GIF Yang pertama ada Kak Fadil Makasih Kak Fadil Semangat kerjanya Yang kedua ada Kevin Gotama Makasih Kevin Gotama I love you Yang ketiga ada Krishna Makasih Krishna Selamat Terikat ketiga podium Yang keempat ada Abed Semangat G-Roomnya G-Roomnya Aku udah tau G-Room itu apa Makasih ya Kamu buatin itu Yang kelima ada Egi Skip aja Halo Egi Kamu gak jadi showroom Nonton showroom Kalala Yang ketiga ada Bubur Kacang Ijo Hai Burjo aku Makasih Yang ketujuh ada Fahma Makasih Fahma Si Setia Yang lupa ada QQ Makasih Kak QQ Makasih Makasih A Makasih Theo Makasih Kak Elian Lu Makasih Felix Michael Makasih Kucingnya Kak Gaby Makasih Aagio Makasih Fernanda Makasih Engkong Engkong Kucu ya Makasih El Riemo Bete banget Sama orang-orang Dari aku ditelfon lagi Sama Baby Kenapa sih Orang-orang gak mau hidup aku tenang Gitu Kak Friska nelfon Baby nelfon Ngangguin mulu Pas showroom Bete banget Di restart-restart Mulu Bete Baby Nyebelin banget Baby Nanti bentar lagi Kak Friska nih Lagi nyebutin Gif Kak Friska nelfon nih Tau gak Baby Telepon lagi Peduli Peduli itu Mana pedulinya Telepon-telepon Lagi live Ditelepon Terus apa lagi Aku udah sampai mana Tadi Ah lupa lagi Aagio Fernanda Engkong 17 El Riemo 18 Kacip 19 Aldi Makasih 20 Kasna Hai Kasna Oh iya kemarin ada juga yang ngasih aku Papan bunga papan Bucin Gaby Makasih ya Para bucin Walaupun gak sampai Ke tempat wisuda aku Tapi aku melihat fotonya Terima kasih banyak Aku menghargai itu Katanya udah ditaruh di tempat wisuda Ditolak juga ya Di kampus ditolak juga ya Gak apa-apa Yang penting kan keinginan dan niat kalian ya Emang Pas lagi Situasi kondisi Sulit seperti ini Gak bisa di Prediksi Bisa atau gaknya Guys aku harus mengakhiri ini Karena baby makin lama makin ngeselin Aku harus mengakhiri showroom ini Karena baby makin lama makin ngeselin ya Nge Telepon-telepon aku mulu ya Yaudah Dadah semua I love you I love you so much Bye guys Thank you for today Muah Dadah Jirum guys Katanya jirum tuh Thank you Bye guys